Intro Para wali kota silahkan Mau menyampaikan sesuatu Kemarin mau hangat lagi tuh inlet pak Sebelum ke inlet saya sampaikan informasi Berkaitan dengan kemarin ada sosialisasi dari KPU pak Berkaitan dengan adanya pendaftaran Pendaftaran saya tadi yang kena sonasi pak pendaftaran Kantor, kantor partai yang akan ikut Itu kan mulai tanggal 3 sampai tanggal 19 Verifikasinya kan Ini permasalahannya Itu ya seperti tadi Pak sudah disampaikan Pak Gubernur Sonasi pak Ini kan kalau seandainya timur Kebijakan boleh Lantas barat tidak Selatan tidak Terus utara boleh gitu kan Kan berbeda-beda itu pak Tempah hari saya sudah sampaikan kepada Kepala Kesepangpol Untuk berkoordinasi Dengan provinsi Kesepangpol provinsi koordinasi dengan KPU Supaya lapor ke Pak Gubernur Supaya ada keputusan yang Sama gitu pak Ini kami di wilayah mengharapkan itu Karena yang dikejar-kejar tetap lurah Tetap samat gitu pak Ini jadi permasalahan Nah ini para-para partai di wilayah itu Kita yang sering diminta Untuk sekolah menelusiaan Mohon dari Bapak kebijakan Kebijakan itu pak Itu pak Terus yang inlet Hari ini Kami dipanggil Dari Sekretariat Pakil Presiden Tadi Pak Asisten Pembangunan Yang membidangi yang Paham benar Saya tugasin dengan Kepala Bagian Hukum Dan camat untuk hadir di sana Nanti perkembangan lebih lanjut Akan kami laporkan kepada Bapak Itu saja pak Inlet tadi Pak Yusuf Ijin Diundang oleh Sekretariat Tua Pres Itu sebenarnya bukan hanya Masalah inlet saja Tapi program ribu besar Masalah normalisasi Kali jadi Salah satunya mungkin inlet Kemudian yang untuk Kantor partai Itu kan dia minta Surat keterangan domisili Betul enggak Berikan saja Kalau memang di situ dia Jadi enggak usah Masalah sonasi aja Jadi pokoknya Dia domisilinya Partai di situ Banyak banget toh Tapi jelas ada Hah Ya tolong ya Karena kalau ada Sonasi-sonasi itu Perumahan Kalau ada kantor Kan gitu ya Untuk sementara Untuk sementara Terbitin aja Ya tolong Pak Ini ya Kami laporkan ke Pak Memang Perizinan itu Kelar dari PTSP Pak Jadi PTSP sendiri PTSP sendiri PTSP tolong Kalau sudah seperti ini Kan ditabrak lurah nih Yang tahu Ya Tolong begitu ada Surat keterangan dari lurah Bahwa betul Itu rumah Jadikan kantor Ya Itu dikeluarin aja Bahwa memang benar PTSP Memang benar Bahwa alamat ini Adalah kantor Partai ini Gitu aja Meskipun itu rumah Kan gitu kan Masih lumayan Daripada nanti Di Ruko Gitu ya Kan ada juga Banyak ya Yang luar biasa Itu misalkan Di tempat yang Ilehal Ada juga itu Ya di atasnya Saluran ya Jadi kantor ya Tapi yang ini Betul-betul Yang itu Pak Yang memang rumah Betul Jadi begitu ada Surat keterangan dari lurah Tolong dikeluarkan Mbak Mungkin terkait dengan Disup ini Pak Penutupan Perlintasan Sibidang Wahid Hasim Hasim Asari Itu sudah Ditutup Tetapi Karena pada malam hari itu Demo masyarakat itu Luar biasa Banyaknya Tetap ditutup Tetapi Kemudian dibuka Ada 1,5 meter Jadi ini juga Konsekuensinya juga Bahaya juga Ya jadi gak ditutup Total itu Jadi ini Ini supaya Disup juga bisa Segera membicarakan Dengan Karena Direktur keselamatan itu Pada malam hari itu Begini Pak Tidak mengiakan Tapi tidak Tidak menutup Jadi kami tidak Tau lah Ini saya kira Jangan sampai nanti Kecelakaan Itu menjadi Kesalahan Pemda Mereka ada Waktu itu Tetapi tidak Tidak mengambil Keputusan Dan tidak menutup Total Dan kemudian Seperti membiarkan Tetapi tidak Meristui Nah ini kan Bahaya nih Pak Jadi 1,5 meter Karena itulah Solusi yang Diambil pada malam hari itu Terima kasih Action Pak Meskipun dengan Bantuan dari Petugas Keamanan Akhirnya disepakati Hanya Sebagian yang Kita tutup Dan ada Yang diberikan Kesempatan untuk Roda 2 Pak Tapi karena ini juga Kita sepakati Sifatnya masih Uji coba Evaluasi kami Laksanakan selama Satu minggu ini Pak Sambil juga kami Bicara ke Teman-teman Di Direkturat Keselamatan Pak Supaya kalau misalnya Mereka juga Coba Memberikan Pemahaman Kepada Warga masyarakatnya Karena memang Tidak ada alternatif Jalan untuk Saat ini Di sekitar Ruas tersebut Dan kalau Lewat playover Relatif jauh Pak Buat mereka Kami coba Komunikasi dengan Teman-teman di Direkturat Keselamatan Demikian Pak Pak Sikit Segera dihubungi Mereka Ambil keputusan Ya Itu malah berbahaya Kalau cuma Satu setengah meter Itu ada Pintu kereta apinya Enggak Ada Enggak yang sekarang Yang semuanya Ada Fungsi Sekarang Bukan Bapak bilang Palang pintunya Bahaya ini Pak Bahaya Pak Jadi tolonglah ini Dibuka dulu lah ya Sambil kita akan Bangun nanti Kalau perlu Kita bangun Ada pas lah Kena kali ya Bisa enggak Underpass Atau Flyover Kereta ini Bisa naik Pak Kereta datanya Sampai kapan dulu Selesai Ketak 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 Gambir Sampai Ini kan semua yang melayang Jadi persoalan bawah Selesai Tapi kalau Kendaraannya Mobilnya yang naik Itu naik turun Naik turun Pindahin masalah Ke atas aja Jadi Persoalannya Pembiayaan di PT KI nya Pak Enggak ada Itu yang tempoh hari Jadi Kereta itu Jalur kereta Sama juga Biayanya Lebih murah Pak Lebih murah melayang Elevated Daripada Underpass Ya tolong Pak Jalur Sibuk banget Pak Itu nanti kecelakaan Rp1,5 Itu perlu peran Waktu itu ya Kemudian Bisa lewat Bisa lewat Banyak Berobak Berobak Kalau bisa lewat Kereta Berlewat Pak Habis ini Pak Ya Ketet macetnya gimana Pak Luar biasa Kalau sekarang Itu banyak Akses kan Sudah di atas Sudah Persoalannya Memangnya Semata Warga ini Bumah RW Yang bisa punya akses 40-an Sibinya Ya ada Bumah RW Yang tutup Akses Kalau Tutup Dan sebenarnya Pak Ijin Waktu Direktur Kereta Keselamatan Kereta Api Sudah saya Sampaikan Waktu itu Kemungkinan Kemungkinan Yang bisa ditempu Itu sangat sulit Kalau itu ditutup Masih yang lain Paweling yang lain Silahkan Utara Barat Yang lain Kalau Laporan ombak Gimana gitu Loh Pak Cuaca Aman Cuaca Yang untuk Peluang Hiting Yang Kantor Bersama Itu Yang untuk Ancol Ya Para asisten Silahkan Cukup Pak Atau teman-teman yang lain Ya Pak Syahul Ya sedikit Pak Waktu Sisanya sedikit lagi Berangkali perlu Merespon Berbagai Isu dan Keluhan masyarakat Terutama Banyak Masyarakat yang Menyampaikan Keluhan Mengenai Kebersihan saluran Taman Sungai Dan Pasukannya Enggak begitu Kelihatan lagi Ini keluhan masyarakat Ya Sekira Waktu yang Tersisa ini Kita kembali ke lapang Melihat dan All out Betul Ya Jangan nanti Pas Pergantian pimpinan Itu yang jadi sorotan Dan itu yang jadi Pekerjaan utama mereka Ya Ternyata Enggak Enggak Kita Lakukan sebagaimana Semula Yang kedua Respon di clue juga Hampir gak ada Masyarakat banyak yang Melampaikan Bahkan itu Lama sekali Ininya Ini juga Menjadi Ukuran Hampir serupa Responnya seperti itu Sepertinya kita kurang Fighting spiritnya Dilapkan kurang Nah ini Sekiranya penting sekali Pak Ini Di Minggu-minggu terakhir ini Supaya kembali Menggarekan Yang sangat luar biasa Sekiranya itu Yang terutama itu Barangkali yang lainnya Untuk semangat Cukup Pak Silahkan Pak Aspeng Ini Penang jawab clue Terima kasih Pak Sekedah Pak Gubernur Pak Sekedah Para Dekuti Dan teman-teman sekalian Ini saya Tidak bicara clue Pak Karena nanti Dari PTSP Yang Apa Dari Pominfo Ini berkaitan dengan Kegiatan tanggal 10 Nanti Pak Kemarin Habisil dari Kimonas Kemarin saya Ketemu dengan Pelaksanaan Cakonnya Kaitan dengan 100 RP Terakhir dibangun Pak Hari ini Disampaikan Disimpulkan Sudah selesai semua Jadi layak Untuk dipakai Untuk kegiatan Anak-anak Kemudian besok Selasa malam Itu akan Diresmikan 100 RP Tersebut Kita akan Menghadirkan Seluruh pasukan Pelangi Ini ada Totalnya semua Dengan undangan ini Sekitar Hampir 30 ribu Orang Pak Dari masing-masing Wali kota Akan mengerahkan Pasukan Orinnya BPSU itu Seribu orang Kemudian Pasukan Nijo, Biru, Kuning, Umu Dan RP Terakhir sendiri nanti Pasukan RP Terakhir itu Yang akan Nanti juga Diresmikan Ada 1.900 Kemudian Juga akan Dipampang Juga Hasil Dari kemarin Di Tanah Tangan Dari Pak Gubernur 94 Pasasi Dan Besok Pada saat Pelaksanaan itu Akan ditandai Langsung oleh Pak Gubernur Dan 90 100 100 Apa namanya Proses itu Akan dipampang Atau dijajarkan Di samping kanan kiri Panggung Pelaksanaan fisik Lapangan Kemarin Sudah dilaksanakan Panggung Jadi nanti Jadi nanti Ini yang Untuk Korsi Korsi VIP Cukup 100 Karena kita Berharap Bahwa semua Berdiri Dan untuk Menarik Warga masyarakat Lain yang Tidak diundang Ini Yang biasanya Dioperasikan Air mancur Pada malam Minggu dan Malam Senin Pada saat Malam Rebu besok Ini Akan mulai Dioperasikan Mulai jam 6 Sampai jam 7 Per 4 Karena jam 7.30 Acara Peresmin Akan dimulai Sehingga pada saat Acara mulai Air mancur Sudah selesai operasi Sehingga mereka Masyarakat Bisa bergabung Ke Acara Peresmin Air Petra ini Air Petra ini Informasi dari Teman-teman Keyboardis Mereka sudah latihan Semua Dari 100 orang Mereka akan menampilkan Berbagai macam Jenri musik Kurang lebih 2 jam Dan disitu Acaranya Dari pertama Dari Pertama Laporan Pembangun Air Petra Pak Agustino Kemudian Di backgroundnya Akan dipampangkan Hasil dari Pembangunan itu 100 Air Petra Setelah itu Apa Peresmin Pak Gubernur Ada Sebelumnya Ada tari Selamat datang Dan sebagainya Peresmin Pak Gubernur Ini nanti ditandai Dengan Pembukulan Tambur Pak Gubernur Kena pembukulan Tambur Dan nanti Setelah itu Seluruh 100 Keyboardis Akan memainkan Satu lagu Kemudian juga Di situ Pak Gubernur Akan meresmikan 1.900 Pasukan Air Petra Pasukan Pink Di situ Dan dia ada Di samping Kanan-kiri Panggung Dekat dengan Apa namanya Peresmini Seperti tadi Pak Kemarin Kita ketemu langsung Dengan orang Pembuat panggung Saya menanyakan Tentang LED Jadi nanti Backgroundnya itu LED langsung Yang dipampang Di belakang LED Sehingga semua Giatan dari situ Kemudian Bapak Sebelum Apa namanya Turun Itu akan Ada Telekonferen Pak Jadi ada 6 6 Air Petra Masing-masing Wali Kota Satu dan Kabupaten Itu akan Ada Pak Lurah di sana Kemudian ada Masa Tokol Saraka Dan juga Pengelola Air Petra Di situ Untuk wawancara Dengan Bapak Jadi ada 6 Air Petra Yang akan Ada telekonferen Dan Sudah dipilih Dari DAPB Dan Dari Pak Agus Mana Air Petra Yang bagus Dan mewakili Masing-masing Wali Kota Dan Kabupaten Kegitan ini Secara umum Memang semua Kerjasama dengan Pihak Ketiga MOU Dan Mencari Sponsorship Dan Alhamdulillah Itu sudah bisa Ditangani Pak Meskipun Namanya ada Kesukatan Selesini Tapi Alhamdulillah Sudah bisa Diselesaikan Tinggal Pelasangannya nanti Diharapkan Karena balik Nanti para Lurah Itu akan Menghadirkan 50 orang Per Lurah Yaitu Tokoh masyarakat Tokoh agama Kemudian LMK RWRT Jadi semua Masyarakat Terwakili Disitu Dan ini Malam hari Dilaksanakan Jadi diharapkan Betul Nanti Pak Para wali kota Untuk memonitor Langsung ini Jangan sampai Nanti Apa yang sudah Menjadi kesepakatan Dan ini sudah Masuk dalam Ingup Ada institusi Pak Gubernur Nomor 118 Tentang Peresmian 100 RPTRA Saya kira itu Pak Terima kasih Bu Primi Cluenya coba Baik terima kasih Yang terhormat Pak Gubernur Pak Sekda Pak Deputi Pak Asisten Para SKPD Terkait dengan Clue Memang kami Sudah melakukan Mencoba Membenahhip Pak Bahwa nanti Clue ini Akan berubah Dari crop Menjadi CRM Pak Pergupnya Sudah ditanda tangan Oleh Pak Gubernur Dan kemungkinan Kita akan launching Ya Ibu Kadis Tetapi memang Sistemnya ini Masih perlu Ada yang diperbaiki Oleh PT Clue sendiri Pak Jadi nanti Dengan mekanisme Perubahan dari Masuknya tetap Lewat Clue Pak Selama ini Dari aparat itu Menindaklanjuti Clue ini Dengan crop Cepat respon Opini publik Nanti akan berubah Sistemnya menjadi CRM Citizen Realism Management Dimana Dengan CRM ini Kalau dulu Basisnya kan Laporan itu Clue masuknya Wilayahnya Kelurahan Pak Dengan pola crop Banyak pengaduan Pengaduan masyarakat itu Yang Bukan Keunangannya Lurah Pak Contoh Laporannya itu Misalnya Jalanan Macet Atau saluran Badan air Kotor Padahal itu Bukan keunangannya Lurah Sehingga Lurah itu Dia Tidak bisa Menindaklanjutinya Sehingga Masih merah terus Gitu loh Pak Posisinya Tetapi Dengan CRM Nanti Maka Lurah ini Akan bisa Mendisposisikan Bahwa ini Adalah Keunangannya Di SKPD Ini Keunangannya Keunangan Sumber daya air Keunangannya Dinas perhubungan Nanti Kepala dinas ini Harus Memiliki Masuk ke dalam Aksesnya CRM ini Dan ini Menjadi Keunangannya Si kepala dinas Pak Jadi dengan Harap Dengan Perubahan Crop menjadi CRM ini Seluruh pengaduan Pengaduan ini Akan bisa Ditindaklanjuti Seluruhnya Oleh Dinas Dinas Sesuai dengan Keunangannya Saat ini Banyak yang Tidak Ditindaklanjuti Karena memang Itu bukan Keunangannya Kelurahan Pak Sehingga Masih banyak Yang merah Nanti launching Pergupnya Sudah ada Termasuk Indikator Penilaian-penilainnya Sudah kita Siapkan Sehingga Ini Jadi Akan menjadi Standar Juga Salah satu KPI Dari Dinas Dinas Pak Kemudian Banyak Laporan-laporan Memang Berdasarkan Pengaduan Kami Banyak Yang Selalu Didor Oleh Masyarakat Pak Misalnya Warga Mengadukan Kepada Satu Wilayah Keluran Sudah Dikerjakan Tetapi Masyarakatnya Tidak Puas Didor Kembali Sehingga Merah Kembali Kemudian Banyak Akun-akun Yang Di Akun-akun Palsu Banyak Akun-akun Palsu Yang Orangnya Itu Tapi Dia Ngaduinnya Ada Yang Di Jakarta Utara Di Jakarta Selatan Itu Akunnya Semua Sama Pak Itu Kita Lagi Mencoba Kemarin Dengan Dinas Kom Info Mendeteksi Akun-akun Yang Memang Banyak Melaporkan Hal-hal Yang Bisa Disebut Hoak Itu Lagi Kita Data Pak Kemudian Yang Selanjutnya Ada Beberapa Lokasi Yang Tidak Sesuai Dengan GPS Contoh Saya Melaporkan Pengaduan Sampah Membonto Waktu Saya Jalan Di Jatinegara Misalnya Saya Foto Ada Sampah Di Sana Kemudian Saya Baru Mempostingnya Di Balai Kota Maka Itu Masuk Rumahnya Rumah Kelurahan Gambir Padahal Postnya Itu Kelurahan Jatinegara Sehingga Si Lurah Gambir Waktu Dia Melihat Ini Mencari Lokasinya Ini Tidak Ada Di Kelurahan Gambir Padahal Kelurahannya Adanya Di Jatinegara Itu Kejadian Seperti Itu Yang Masih Perlu Diperbaiki Oleh Sistem Kemudian Nanti Dengan CRM Ini Kedepan Akan Lebih Baik Kemudian Untuk PPSU Kami Sudah Mengumpulkan Para Camat Dan Lurah Bahwa Untuk PPSU Supaya Lebih Aktif Kembali Kelapangan Mereka Umumnya Jam 6 Pagi Sudah Stand Bay Dan Para Camat Sudah Mengapelkan Para PPSU Ini Supaya Mereka Lebih Proaktif Kembali Demikian Pak Bu Premi Yang Kurang Nyambungnya Seharusnya Ada Yang Memediasi Yang Bukan Kelurahan Ke Wenang Lurah Ini Yang Memediasi Ke Dinas Ke SKP Ini Yang Tidak Ada Sehingga Tidak Jalan Ijin Pak Nanti Dalam CRM Nanti Ada Fitur Pola Yang Sekarang Maksudnya Bukan yang Nanti Yang 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 Sekarang Memang Itu Kelemahannya Pak Makanya CRM Sudah kami Buat Pergroup Sudah kami Buat Dan Rencananya Oleh Ibu Kadis Akan Launching Pak Mungkin Ibu Kadis Com Info Bisa Melanjutkan Jadi Gini Loh Ya Memang Ada Banyak Keluhan Yang Membandingkan Jamannya Pak Ahok Dan Jaman Saya Paling Mulai Agak Kurang Banyak Juga Beberapa Ruah Jalan Saluran Kotor Kan Gitu Kan Ya Ini Yang Dikembangkan Dikembangkan Gak Apa-apa Justru Ini Yang Harus Kita Jawab Bukan Hanya Zaman Saya Nanti Pada Gubernur Yang Baru Juga Harus Seperti Itu Betul Enggak Sehingga Ada Pak Sahrul Beberapa Orang Yang Memang Perhatian Kesitu Tapi Hanya Melihat Sepotong Dan Jam Tertentu Oleh Karena Ini Sebagai Evaluasi Kita Semua Supaya BPSU Lebih Kenceng Lagi Yang Kedua Adalah Lura Camat Dan Dinas Yang Terkait Itu Juga Harus Lebih Giat Memang Saya Tahu Bahwa KROB Dikali Sama CLM Kemarin Kita Sudah Bicarakan Juga Di Atas Kalau Memang Ada Pergantian Sistem Harus Sampaikan Kepada Mereka Karena Klu Ini Hanya Salah Satu Kanal Saja Banyak Kanal Camping Klu Bisa Melalui Web Bisa Melalui Twitter Bisa Melalui Facebook Hanya Salah Satu Yang Kedua Adalah Kita Harus Tekankan Betul Prinsip Kita Kan Sekitar Sama Ini Bahwa Lura Itu Adalah Estate Manager Yang Mungkin Betul Bukan Tupokinya Tapi Dia Bisa Mendorong Kepada Dinas Yang Terkait Sehingga Inilah Menjadi Penilaian Dinas Terkait Bukan Penilaian Lura 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 Akan Bersalah Kalau Dia Tahu Seperti Itu Tapi Diem Saja Tidak Mengendos Ke Dinas Terkait Jadi Nanti Kalau Sudah Disampaikan Kesoran Dinas Terkait Jadi Ini Beneran Dari Dinas Terkait Itu Jadi Kita Mantapkan Bahwa Lura Sebagai Estate Manager Terus Yang Terkait Dengan R.P.TRA Bapak Ibu Saudara Memang Ini Monumental Karena Hampir Setahu Saya Tidak Ada Begitu Ya Peresmian Sampai Teratangan Prastasi Sampai Seratus Ada Belum Ya Belum Ada Monumental Nah Cuma Yang Saya Pesankan Yang Pak Akus Dinos Saya Minta Betul Bahwa Yang Sudah Ditantangkan Prastasinya Itu Betul Betul R.P.TRA Bisa Difungsikan Dimanfaatkan Oleh Warga Ya Dicek Betul Jangan Sampai Sudah Kita Resmiin Ternyata Sana Masih Belum Bisa Dimanfaati Belum Selesai Ya Lebih Baik Ya Lebih Baik Yang Seperti Itu Tidak Usah Kita Dismikan Dulu Kenapa Karena Selalu Saya Sampaikan Bahwa Sebetulnya Kontraknya Itu Sampai Dengan Bulan Desember Ini Kan Percepatan Jadi Tidak Dipaksain Juga Kalau Seumpama Memang Harus Bisa Betul Alhamdulillah Ya Nah Ini Pertahulannya Gini Sebab Apa Sebab Nanti Yang Menjadi Sorotan Adalah Kalau Dari 100 Yang Kurang Bagus Pak Sek Cuma Tiga Ya Tiga Ini Yang Diexpos Yang Menutupi 97 Yang Bagus Bagus Ini Kan Gak Fair Ini Kan Sekarang Pola Fikir Kita Seperti Ini Ini Yang Membuat Kita Gak Bersemangat Karena Gak Bersemangat Daripada Itu Semuanya Cilek Ya Satu Sama Sama Cilek Gitu Ya Ini Sebetulnya Momentum Untuk Berikan Kepada Apa Momentumnya Kita Bukan Menyerahkan Kemudian Legasinya Bukan RPT Dari Sisi Fisik Loh Tapi Nilai Dan Kutip Ya Nilai Terhadap Fungsi RPT Nilai Bahwa Kita Sediakan Ruang Untuk Mereka Berbagi Berinteraksi Bermain Ya Belajar Nilai-nilai Kejujuran Nilai-nilai Gotong Royong Itu Loh Yang Kita Akan Tekankan Bukan Fisiknya Makanya Kalau Bapak Ibu Saudara Ya Selalu Dengan Ngikuti Samputan Saya Yang Selanjutkan Nilainya Bukan Sekedar Fisiknya Ya Tapi Isinya Nah Ini Isinya Yang betul-betul Tolong Dianu Pak Aspem Dan Pak Agustino Saya Dicek Betul Pak Ya Seneng dong Seratus Padahal Nanti Sampai Dengan Bulan Desember Terutama Termasuk Kemarin Pak Kosmedia Ada Disini Katanya Ada Temuan Yang Apa Itu Puskesmas Ya Ya Gak Apa-apa Sudah Selesai Resmi In Aja Tapi Disitu Kan Bukan Dalam Arti Mark Up Tapi Itu Temuan BPK Saya Sudah Tahu Waktu Dengan Pak Jainal Waktu Itu Keterlambatan Kena Denda Itu Kelalaian Dari BPK Tidak Langsung Menghentikan Ini Yang Kita Bahas BPK Waktu Itu Kan Pak Bukan Ada Unsur Mark Apa Korupsinya Tapi Masalah Dendanya Kalau Seperti Ini Kita Resmi Oke Yang Terakhir Pak Saya Sampaikan Bapak Ibu Sekalian Ini Ada Beberapa Yang Menderita Yang Diputuskan Kalau Seperti Ini Tolong Diperbal Bersama Terutama PR-PR Yang Dulu Tapi Untuk Keputusan Strategis Yang Berdampak Kepada Kedepan Itu Sebaiknya Pemerintah Yang Baru Supaya Tidak Ada Kita Terus Mengunci Gitu Ya Tapi Yang Sudah Kita Janjikan Yang Sudah Dinikmati Oleh Warga Masyarakat Yang Sudah Kita Putuskan Dan Butuh Ya Perlu Perberapa Bersama Perberapa Bersama Saya minta Pak Sebagai Koordinator Untuk Perberapa Bersama Supaya Cepat Sehingga Tidak Dibebankan Pada Pemerintahan Berikutnya Ya Gitu Ya Saya tetap Bertanggung jawab Terhadap Keputusan Yang sudah Dibuat Yang sudah Kita Buat Tapi Yang Keputusan Kebijakan Kedepan Jangan Sekarang Dong Nanti Dong Kan Gitu Ya Gitu Pak Sekalian Ini Ada Rumah Wimpat Pengarahan Pak Gubernur Pada Para Kepala SKPD UKPD Ya Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta Ada Miss Sedikit Tadinya Sedianya Rapim Ini Mau Kita Di Balai Agung Ya Supaya Ternyata Tidak Terundang Ijin Pak Gubernur Tadi Kita Sepakat Sama Beberapa Asisten Bahwa Nanti Pukul 15 Kita Di Ruang Pola Bapeda Kebin Tidak 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 Pukul 15 Jam 3 Sore Pengarahan Pala Gubernur Di Ruang Pola Bapeda Pak Pak Pusan Pusat 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 Kelurahan Sadar Hukum Apa Kenapa Jum Satu Di Di Balai Agung Jum Satu Disini Jadi Tidak Tabrahkan Loh Cukup Baik Demikian Rabat Rabim Kali Ini Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Pusat